Hai jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya channel salam sound profesional Indonesia kemarin kita sudah membuat video bagaimana kita menghidupkan speaker yang sama identik kemudian posisinya juga bersebelahan kita bisa lihat antara corong dengan corong ini bermasalah karena akhirnya mereka saling menghilangkan di beberapa frekuensi dan itu yang kita sebut dengan comfilter sebetulnya jadi pemirsa kalau pemirsa perhatikan ini ada dua speaker yang sama ini pakai crossover kita zaman dulu kemudian ini crossovernya Mas Agus Luharsono yang tengah ya komponennya agak beda sedikit tapi ini dengan ini tuh sama isinya kalau pemirsa perhatikan ini ini sudah tadi kita sudah coba kalau saya letakkan segaris antara yang ini dengan ini masih saling mengganggu jadi nanti kita bisa lihat ya kita bisa lihat kita eksperimen setelah ini sekarang ini kita sengaja ini kita lengkungkan melengkung sedikit dengan kalau kita tarik garis ke belakang itu nanti ada satu titik satu titik virtual di belakang sana jadi kalau kita perhatikan itu akan seperti ini pemirsa bisa lihat ini ini ada melengkung begitu seperti ini seperti kita lihat lingkaran kemudian ada satu titik tengah di sini dan itu jari-jarinya semua sama jaraknya ini jari-jarinya semua sama jaraknya dan ilmu ini adalah ilmu fisika Ayo yang SMP nya enggak dengerin guru nengkelas malah turu oi salah satu neyari nah jadi ilmunya juga ilmunya juga nggak nancep karena itu ilmu SMP saya ingat sekali itu SMP diajarin karena kalau SMA ada yang IPA IPS ya udah nggak bisa disalahin tapi ini ilmu SMP jadi ini jari-jarinya kalau kita lihat ini semua terpusat ke satu titik di tengah sini sama atau lingkaran sama dengan ini kalau kita tarik satu garis ke belakang nantinya dia akan ada satu titik virtual di belakang dulu saya tidak pernah mengerti konsep ini sekarang saya bisa mengukur dan saya bisa mengerti kita lihat dari layar Smart Life oke Oh iya microphone-nya eh sengaja sengaja microphone-nya ini tadi dipindahin masih Adi nih nah sengaja microphone-nya saya taruh di pinggir sedikit ya agak sedikit ke pinggir tidak di tengah-tengah di antara ini supaya nanti kita bisa lihat apa hasilnya ini interaksi ini dengan ini dengan ini tapi dari sisi sebelah kanan oke kita buka layar Smart Life Oh belakangnya Iya saya jadi ingat untuk kamu ingat ini tuh jadi dua speaker ini yang paling kiri kanan paling kiri dan paling kanan itu kita paralel ya ini paralel kemudian ini tarik kabel sendiri lagi jadi yang ini satu channel power satu channel power apa yang saya lakukan saya akan mendelay speaker yang paling kiri dan kanan oke kita bisa lihat sebentar ini adalah suara speaker yang tengah ini yang paling kiri kanan maaf ini yang paling kiri dan paling kanan kalau saya tidak buat dia melengkung ntar kita ini agak kita simpen deh gambarnya ini saya matikan dulu kalau saya tidak buat dia melengkung itu frekuensi yang saling bunuh dirinya disini akan semakin banyak ya kita lihat ini ini walaupun dua speaker yang menyala ini fasanya rapi jadi jangan sekali-kali kita memasang speaker seperti itu kemudian kita jumper seperti itu tapi kabelnya juga dan polaritynya juga tidak kita cek kalau panjang sebelah ataupun juga jumpernya ke lewat panjang ini nanti akan lebih banyak frekuensi yang saling punuh diri disini baik kita lanjut lagi Hai saya nyalakan lagi ini speaker yang paling kiri dan kanan ya tadi ya Oke saya matikan manajemennya saya nyalakan yang tengah nah ini yang tengah ya ini yang tengah jadi kalau software bikinannya Mas Agus rapi ini kelihatan ini saya rekam di sini saja nah mana ini dia saya rekam di sini kita bisa perhatikan kalau keduanya ini saya nyalakan ya Tidak terjadi saling menghilangkan tapi malah saling menjumlah Hai bagaimana kalau dilainya saya buang coba hari kasih lihat ke sini Hai hari kasih lihat ke sini ya ini ada saya delay cuma Allah cuma 0,0 kelihatan nggak enggak kelihatan oke kalau nggak kelihatan ini saya delay 0,1 sekarang delaynya saya buang saya off kita Hai nah itu dia Hai ayo yang senang balap ini harus diperhatikan Hai yang senang balap sound harus memperhatikan ini karena apa ini frekuensi toa nya hilang ya ini ini akibat cuma delay 0,1 mili second dengan speaker seperti itu tadi saya janji bagaimana kalau ini kita lurus buat lurus ya eh saya akan kembalikan lagi delaynya kita on lagi ya delaynya kita on lagi tetapi Hai tetapi karena fisik corong ini juga lebar jadi akhirnya dia malah menghilangkan kiri dan kanan ini lihat ya responnya jadi sama lagi saya buang yang lain-lain entar ini enggak perlu yang biru enggak perlu supaya nanti pemirsa bisa lihat perbandingannya ya ini saya simpan lagi warna biru Oke Kita matikan Jadi pemirsa Dengan kita lurus seperti itu Kita sudah rugi di frekuensi Kembali lagi, ini agak bergeser Malah lebih parah dari yang sebelumnya Ini anjlok sekali Jadi kita tidak dengar suara Sebagian besar suara height Habis di sana Suara heightnya Itu sudah dalam kondisi lurus Mungkin Ari bisa, kita kasih lihat Ini Dari atas gak? Lihat dari atas mungkin, jadi lebih jelas Ini sekarang dalam kondisi lurus Sebelumnya saya manfaatkan Bahkan lebih Ini saya renggangkan Ada renggang sedikit Ini posisi sebelumnya, begini Yang pertama Dan ini yang sudah kita cari, bahwa ini tidak Saling menghilangkan antara corong ini Ini secara fisik Kita tidak bisa hindari ini Karena ini memang sudah fisiknya demikian Kalau dari, jadi ini Kalau kita tarik garis ke sana Ini nanti akan ada satu titik di sana Seolah-olah satu titik di sana Kemudian Yang terakhir, itu kan Asalnya posisinya dari seperti ini Ini saya buat lurus demikian Saya gampang tinggal mengikuti box yang di depan ini saja Nah Ini yang biasa kita lakukan Seperti ini Lurus seperti ini yang kita biasa lakukan Dan tadi pemirsa Anda sudah melihat sendiri Kalau kita lakukan ini Anda rugi Jadi kalau Anda tidak bisa mengukur Kita bisa dengar Tapi harus berhati-hati Karena itu tidak semudah itu Setidak semudah kita mendengar Suara bahwa ini kurang Kecuali kita sudah tahu Ini hilang Kecuali kita sudah tahu Baik pemirsa Pak Ya Corong line array Corong line array Kenapa Jadi kelamaan dong videonya Corong line array Itu tidak bisa pakai corong ini biasa Makanya saya heran Banyak orang yang bikinnya speaker gantung Jadi dia gantung pakai corong biasa Ya habislah Tadi kita sudah lihat Kalau ini diluruskan Kemudian ini saya gantung Habislah twitternya Suaranya tidak kenceng sama sekali Suara toanya hilang Jadi corong line array harus seperti ini Nanti saya akan bikin video lagi Dan ini letaknya paling harus berdekatan Karena ini Kalau perhatikan ini Ini hanya Paling juga 5 derajat saja Ini hanya 5 derajat saja Ini harus berdekatan Paling selisihnya disini hanya 3 cm 3 cm 2 cm Begitu Jadi sudah ketemu lagi corong Ketemu lagi corong Bayangkan kalau corong seperti ini yang saya taruh Bukannya menjumlah Malah saling bunuh diri Oke Saran yang bagus dari Ari Jadi saya banyak yang lihat pakai corong ini Bandingkan Kenapa ini tidak bisa dipakai Sekali lagi Ini cuma 5 derajat Ini Ini itu Kalau saya masukkan tangan saya begini Oh berarti saya tahu nih Ini Horizontal Ini horizontal Ini sebaran vertikal Sebaran vertikalnya adalah 40 cm Ini 90 cm Atau 60 cm Rasanya ini 90 cm Ya gampang nih Tangan saya saya masukkan begini Tangan saya bisa masuk lurus Berarti saya tahu corong ini harusnya begini Dan ini Ini ketemu 15 cm 10 in Atau berapa 12 in Di bawahnya Jadi Ini horizontalnya Makanya kalau Ini dipakai buat monitor Ini harus diputar Saya senang pakai ini Kenapa Saya tidak perlu putar-putar Ini sudah 80 derajat nih Keliling Semua Cuma ruginya satu Karena ini terlalu lebar Jadi akhirnya dia saling menghilangkan Cukup Saya kira disitu Nanti kita jawab yang lain Di video yang lain Ini karena usulnya Ari Jadi kelamaan nih Baik terima kasih pemirsa Sampai jumpa kembali Salam sound profesional Indonesia